Assalamualaikum, halo guys, selamat datang kembali ke channel youtube saya Oke guys, jadi hari ini aku bakalan bikin makanan ala korea lagi Disini aku bakalan bikin bibimbab And guys, buat kalian yang belum tau bibimbab itu apa Bibimbab itu nasi campur ala korea yang isinya sayuran, nasi, daging, dan telur juga Mungkin buat kalian yang suka nonton drakor, udah pernah tau kan bibimbab itu kayak gimana Dan langsung aja kita buat Tapi sebelum kita buat, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan jangan lupa juga buat subscribe channel aku Dan jangan lupa juga buat nyanyi loncengnya, supaya kalian dapat update, kalau misalkan aku ada video baru Langsung aja kita buat Let's go Langsung aja kita buat 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 Langsung aja 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 Bismillah Bismillah Langsung aja Langsung aja Langsung aja tapi kalau makan ini harus big bites gitu loh harus mengap yang gede nggak susah ya bun dagingnya tapi guys ternyata si wortel yang keasinan tuh nggak nggak kerasa banget soalnya kan nyampur juga sama yang lain ini guys ada kuning telur kalau orang korea tuh guys makanya biasanya suka di hot plate gitu jadi telur sama dagingnya mentah tinggal dimasukin terus dipanasin gitu tapi karena nggak punya ya udahlah kita masak pisahin aja ya guys enak banget apalagi kalau daging ayam itu diganti sama beef pasti bakal lebih gurih tapi karena nggak keburu-beli gitu kan harus ke pasar so ya udah kita pakai daging ayam aja yang ada bekas barbequion gitu sisa ya guys bukan bekas mungkin beberapa orang ada yang bilang ini kayak agak menjijikan karena dicampur-campur kayak gini tapi enak guys dan enggak seburuk itu kok penampilannya aku tuh kurang suka rasa gocujang yang mentah atau gari pasak gitu tapi kalau ini karena nyampur sama nasi jadi enak-enak aja enak 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 tapi emang guys ini tuh bikinnya agak ribet karena harus satu-satu dipasak gitu kan ditumis jadi agak ribet tapi enak banget ternyata aku kan tambahin cabe bubuk dan itu yang bikin rasanya makin seger gitu loh terus sebenernya perasaan lemonnya enggak terlalu kerasa cuma emang dia lebih ke agak seger dikit sisa dikit aku bakal terusin nanti ini kalau ada kimchi jauh lebih enak pasti oke guys udah selesai udah kenyang juga aku mau minum dulu ya guys bismillah oke guys alhamdulillah rasanya enak dan I'm so happy for this aku sering banget karena aku mikirnya dia bakal ada aneh gitu apalagi aku kurang suka sama gocujang ya guys tapi ternyata enak banget dan seperti biasa kita akan kasih rating buat rating makanan kali ini sembilan sembilan kayaknya kenapa sembilan karena enak banget dan bahan-bahannya juga dia nggak yang susah banget paling mungkin yang agak susah tuh minyak wijen sama biji wijen itu doang sebenernya ini seuruhnya bebas cuma yang emang selalu ada tuh timun bayam sama wortel itu sih guys yang lainnya bebas oke guys jadi segitu aja kalau misalkan kalian bikin makanan ini kalian nge-remake atau kalian masak juga boleh juga dong di tag di instagram aku at enda underscore nazma m oke guys segitu aja video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye